Halo Sobat Onet, potret terkini 10 aktris era 80-an, setelah beberapa dekade telah berlalu. Menjadi industri yang dinamis, dunia entertainment selalu diwarnai dengan pendatang baru setiap tahunnya. Bukan hanya karena bakat berekting, namun juga karena para secantiknya yang memikat kaum remaja kala itu. Bahkan gaya dan penampilannya selalu menjadi tren. Seiring berjalannya waktu, para aktris era 80-an itu sudah jarang muncul di layar kaca, dan jarang sekali terdengar kabarnya. Lantas bagaimana kabar mereka sekarang? Berikut ini kabar dan potret terbaru 10 aktris era 80-an, setelah beberapa dekade berlalu. Sofia Latcoba Namanya populer pada tahun 80-an, dengan membintangi sejumlah judul film. Di tahun 90-an, Sofia Latcoba kerap warawiri di layar kaca dengan sejumlah judul sinetron. Seiring dengan waktu, kini wajah cantiknya sudah jarang muncul lagi di layar kaca. Lalu bagaimana kabar Sofia sekarang? Meski sudah jarang muncul di layar kaca, namun Sofia Latcoba masih aktif di media sosial, dan di usianya yang kini mengin 54 tahun ia tampak stuning dan awet muda. Lidia Kandou Karirnya begitu bersinar di era 80-an. Dengan sejumlah judul film yang dibintanginya, mengantarkan namanya menjadi salah satu aktris top saat itu. Di tahun 2000-an ia pun merambah ke dunia sinetron. Lama tak terdengar kabarnya, ibunda dari Naisila Mirdat ini cukup aktif di media sosial. Di usianya yang kini sudah tidak muda lagi, Lidia Kandou tampak masih segar bugar dan pesonanya tidak memudar. Karina Suwandi Karina Suwandi merupakan aktris yang populer sejak era 80-an. Namanya semakin dikenal semenjak bermain bersama Warkop DKI. Kini namanya sudah jarang sekali terdengar, kira-kira bagaimana kabar Karina sekarang? Kini ia masih aktif di dunia hiburan, dan masih tampil di layar kaca, meskipun tak begitu sering. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, ia masih tetap cantik. Nggak heran deh, jika ia menjadi primadona kala muda. Desi Ratnasari Siapa yang tidak mengenal Desi Ratnasari? Di era 80-an akhir, hingga era 90-an, popularitasnya kian memuncak di dunia perfilman. Tidak puas begitu saja, Desi Ratnasari juga menjadi salah satu ratu sinetron di era 80-an hingga 90-an. Lantas bagaimana sekarang, setelah lama vakum dari dunia hiburan? Kini ia sibuk berkarir sebagai politisi. Banyak yang mengatakan kalau kecantikan Desi Ratnasari tidak luntur meskipun kini sudah berkepala lima, gimana setuju enggak? Ira Wibowo Namanya sudah populer sejak era 80-an lewat sejumlah judul film yang dibintanginya. Namun kini namanya sudah jarang sekali terdengar. Mengintip dari akun media sosialnya, tampaknya Ira Wibowo masih tetap cantik. Senyum manisnya tetap jadi andalan hingga sekarang. Bella Sapira Aktris cantik satu ini dulunya sangat ikonik dengan rambut ikal yang tren pada masanya. Mengawali karir sejak era 80-an, namanya kian populer lewat sejumlah judul sinetron di era 90-an. Kini wajah cantiknya sudah jarang muncul menghiasi layar kaca. Kabar terbarunya kini Bella Sapira tengah sibuk sebagai ibu rumah tangga, mengurus keluarga. Sekarang, tatanan rambutnya lebih mirip seperti ibu pejabat. Walau semakin berumur, pesona Bella Sapira tidak berkurang sedikitpun. Meriam Belina Berkarir di dunia hiburan sejak era 80-an silam, eksistensi Meriam Belina tak pudar hingga sekarang. Begitupun dengan visualnya yang menawan sejak dulu, Meriam Belina menjadi aktris paling konsisten berkarir di dunia hiburan hingga saat ini. Meriam Belina tampak awet muda di usianya sekarang. Paramita Rusadi Dengan paras cantiknya yang sangat memikat, ia menjadi salah satu aktris yang memiliki banyak penggemar. Puluhan judul film pun telah ia mainkan. Tak hanya itu saja, ia juga menjadi ratu sinetron di era 90-an hingga 2000-an. Seiring berjalannya waktu, kini nama Paramita Rusadi sudah jarang terdengar, lama tak muncul di layar kaca, rupanya ia masih aktif di dunia hiburan, meski sudah jarang. Di usianya sekarang, kecantikan Paramita Rusadi seakan tak lekang oleh waktu. Rini S. Bono Menjadi salah satu aktris tercantik kala itu, nama Rini S. Bono sangat populer di era 80-an. Setelah beberapa dekade berlalu, kini sang aktris sudah tidak aktif lagi di dunia hiburan. Kini ia menjadi istri pengusaha besar di Indonesia. Ini adalah potret terbaru Rini S. Bono. Meski usianya sudah tidak muda lagi, tampak ia masih cantik mempesona. Ida Iyasa Berpredikat sebagai artis tercantik, film-film yang dibintanginya pun selalu sukses, digemari masyarakat. Bahkan, beberapa tahun lalu ia masih membintangi sebuah judul film. Kini Ida Iyasa tengah menikmati masa tuanya dengan menghabiskan waktu bersama cucu dan keluarganya. Di usianya yang sudah kepala enam, Ida Iyasa masih cantik dan tampak awet muda banget. Demikian kabar terbaru dari para aktris cantik era 80-an. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa kembali, wassalam.